Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Modal segenggam tangan seperti ini Tanaman purat keriting keriput seperti ini Sembuh total dalam waktu 5 menit Nah admin sarankan ke teman-teman semua Untuk menyimak sampai selesai video ini Supaya teman-teman tidak gagal paham Yang belum like silahkan like dulu Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Nah sahabatani di depan ini Ini adalah tanaman tomat yang keriput keriting ya Walaupun memang di bagian atas sudah mulai agak sembuh Tapi kita akan optimalkan bagaimana caranya Supaya tanaman ini normal ya Pulih kembali seperti yang lainnya Ini ada masalah pada tanaman tomat yang satu ini Ini kerdil sahabat ya Tapi memang sudah berbunga dan bunganya juga agak lebat lumayan Tapi kita akan sulap ini Tanaman ini Supaya sembuh ya Hanya dalam waktu 5 menit sahabat ya Oke sahabatani Kenapa sih kok bisa Tangan ini Hanya segenggam tangan ini Bisa menyembuhkan Tomat keriput seperti ini Ya kita akan buka genggaman tangan admin ini Isinya apa saja Ini juga supaya teman-teman tidak gagal paham Yuk kita buka bersama-sama teman-teman Ya teman-teman Di dalam genggaman tangan ini Ada bawang merah dan ada puntung rokok sahabat ya Nah untuk yang pertama Kita bahas puntung rokok ini Puntung rokok ini Fungsinya sebagai pesticida Yang mana kemungkinan Tanaman ini terganggu oleh hama Ya hama tanah Jadi untuk yang pertama Kita bahas dulu hama tanahnya ini Dengan puntung rokok Yang mana puntung rokok ini Fungsinya sebagai alternatif Pengganti insektisida sahabat ya Nah kenapa ada bawang merah Bawang merah ini Fungsinya sebagai JPD Dan sudah hampir semua petani tahu Baik petani organik Ataupun petani konvensional Setuju bahwa bawang merah ini Sebagai JPD Yang terutama perangsang akar sahabat ya Nah jadi dengan dikombinasikannya Bawang merah dan ini Puntung rokok Diharapkan bisa mengatasi tanaman Yang kerdil ini Jadi hama nya kita hilangkan Kemudian pertumbuhannya Kita rangsang menggunakan JPD Yaitu dari bawang merah Sahabat ya Nah selain itu sahabat ya Karena admin tidak biasa Menggunakan bawang merah Secara langsung Admin kurang yakin Kalau menggunakan bawang merah Langsung pada tanaman itu Jadi admin akan Tambahkan juga dengan PGPR yang ditoples Karena admin rasanya risih Kalau bahan organik yang kita Pasang di media tanam kita Takutnya ada patogen ya Karena patogen atau jamur jahat Juga sama fungsinya Seperti bakteri atau jamur lain Yaitu mengolah bahan organik Menjadi anorganik Jadi kalau misalkan Ada hujan atau apa Takutnya ada bakteri yang mengancam Tanaman kita Lewat bahan organik ini Misalkan ini kan kita mau Tabur langsung nih Di media tanam kita Takutnya ada bakteri jahat Atau patogen yang mendekati ini Yang akan mengolah ini Menjadi bahan anorganik Maka kita perlu Bantuan mikroorganisme baik Yang kita isolasi di situ Di toples itu Nanti kita juga akan kasih Bakteri dan jamur baik Yang ada pada PGPR kita Untuk melindungi bawang merah ini Supaya tidak direkati oleh Patogen sahabat ya Oke sahabat tani Seperti ini penjelasannya Tentang judul admin ya Modal segenggam tangan Bisa menyembuhkan Daun keriting dalam 5 menit Oke sahabat tani Untuk yang pertama Kita akan gunakan Kepalan tangan ini Yang kita fungsikan yaitu Jempol ya Jempol dan kuku hitam ini Dan jari telunjuk Nah ini kita akan fungsikan Sebagai Penghilang Daun-daun yang bermasalah Daun-daun yang keriput Keriting menghitam Yaitu dengan Jempol dan jari telunjuk Sahabat ya Oke sahabat tani Gak usah lama-lama Kita langsung eksekusi Untuk proses yang pertama Kita perlu rempel Daun-daun yang bermasalah Seperti ini Ketika cuaca terik Seperti ini Ketika cuaca panas Sahabat ya Nah ini kita buang Sahabat Dengan Kuku Jempol Dan Kuku jari telunjuk Sahabat Nah ini kita buang Di saat terik matahari Seperti ini Tujuannya supaya Ini Yang sudah kita potong Dengan kuku Supaya Cepat Kena sinar matahari Sehingga Ini tidak Didekati oleh Cendawan Sahabat ya Nah seperti ini Ini aman kan Kalau siang mah ya Nah kita Terus Potong yang Bermasalah Seperti ini Sahabat Kita buang-buangin Daun-daun yang Ada Kena jamur Seperti ini Dan yang Keriput-keriput Seperti ini Kita buang Sahabat Nah ini Ya Sahabat tani Ini edukasi ya Kalau untuk Batang utama Seperti ini Supaya Cepat Tumbuh lagi Kita Tusukkan dulu Jempol kita Ya Kuku kita Ke Bawang merah Sahabat Nah seperti ini Jadi sebelum kita Potong ini Batang utamanya Kita tusukkan dulu Ke Bawang merah Sahabat ya Nah setelah dioles Seperti ini Atau ditusukkan dengan Bawang merah Baru kita potong Yang ini Sahabat Supaya Merangsang Pertumbuhan Tunas baru Sahabat ya Nah ini Kita potong Sahabat Nah Supaya Si ini Si ini Ini tidak Kena jamur Dan juga Supaya Cepat Menumbuhkan Tunas baru Dari sini Sahabat ya Nah sahabat tani Kalau teman-teman Rajin ya Ini bisa juga Di Oleskan Kesini Sahabat ya Seperti ini Supaya Ada Stimulasi Nantinya Ke Tanaman ini Supaya Tanaman ini Cepat terangsang Pertumbuhannya Sahabat Bisa dioleskan Menggunakan Bawang merah Seperti ini Bekas-bekas Yang sudah kita Potong tadi Sahabat ya Nah seperti ini Oke sahabat tani Karena Tanaman itu Seperti apa Tanamannya itu Merupakan perwujudan Dari media tanam Maka Di media tanamnya ini Perlu juga Kita kocorkan Nutrisi Ataupun Pesticida Agar Disini ini Aman Sahabat ya Nah untuk Antisipasi Yang pertama Bisa kita Menggunakan Tembakau Dari puntung rokok Seperti ini Pakai yang baru Juga boleh Sebetulnya Intinya Kita menggunakan Pesticida Sahabat ya Sahabat tani Untuk perawatan Media tanamnya Untuk yang pertama Kita gunakan Pesticida Kalau tidak punya Pesticida Bisa menggunakan Yang seperti ini Sahabat ya Puntung rokok Dan ini Tidak terbatas Pada Puntung rokok Sebetulnya Bisa menggunakan Pesticida Lain Asal intinya Bisa Mencegah Hama Pada Tanah Sahabat ya Kadang-kadang Ada ulat tanah Yang Mengganggu Akar Sahabat ya Nah Sahabat tani Selanjutnya Kita hancurkan juga Ini Bawang merah Sebagai Jpt Sahabat ya Selanjutnya Kita ambil PGPR Nah ini PGPR Kita Ini Arbin sudah Tambah dengan Jamur Gliocladium Juga ya Nah ini ada Yang kuning-kuning Disini Ada nasi juga Nah Kita akan Tambahkan dengan Ini juga Sahabat ya Nah kemudian Kita masukkan Kesini Kita campur Bersama Puntung rokok Dan juga Bawang merah Sahabat ya Selanjutnya Kita kasih air Sahabat Selanjutnya Kita aduk lagi Kita encirkan Fungsinya Supaya Bawang merah Karena bawang merah Ini sifatnya Bahan organik Pasti Ada bakteri Pengurah Ataupun jamur Yang mendekati Bawang merah ini Dengan Dicampur PGPR Dan jamur Gliocladium SP Diharapkan Tidak ada Patogen Yang mendekati Bahan organik Dari bawang merah Dan juga Puntung rokok ini Sahabat ya Oke Sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal Siramkan Pada tanaman tomat Yang keriting Yang keriput Sahabat ya Kita kocorkan Sahabat Kita siramkan Disini Sahabat ya Nah Sahabat Tani Ini bisa Kita pendam Di dalam tanah Sahabat ya Bawang merah Yang sudah Kita remas Tadi Sahabat Nah Seperti ini Nah Ini sudah Kita Tambah dengan Bliocladium Dan PGPR Sehingga Nantinya Tidak akan Ada Patogen Yang berani Mendekat Sahabat ya Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau